Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan masih kembali lagi bersama saya di channel antoster ID kali ini saya bakal ngasih tutorial seperti gambar ini cuy langsung saja simak videonya cek it out jika sudah masuk ke dalam aplikasi ya jika sudah tampilan kayak gini terus klik ini cuy klik ini terus galeri ini bisa juga enggak apa-apa cuy terus klik tanda plus new from image pilih file terus ini ya kalian bisa gini dari ini langsung atau kalian pilih bisa pilihan dari ini dari galeri karena banyak sudah ada di sini saya klik ini cuy terus setelah kayak gini kita import palet warnanya cuy malet warna saya ada di galeri ini tinggal kita atur yang penting jangan menghalangi bahannya cuy tinggal kita cek list terus kembali ke layar bahan kita turunkan opacity nya terus tambah layar baru pilih toolsnya pensil ya untuk settingan kayak gini serah kalian aja dan untuk warna kita airdrop ini cuy warna untuk apa linatnya cuy terus jangan lupa predictive untuk CCL sesuaikan saja kayak gini tinggal geser kanan kiri oke 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 selamat menikmati 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 secara selamat menikmati 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 dan ini ya untuk warna dasarnya sudah jadi terus kita airdrop warna lagi warna kedua ini untuk setting lapis pertama untuk bagian settingnya kita tambah layar baru diatasnya warna dasar untuk bagian setting ini ya cuma ngikut bagian gelap pada bahan jujui selamat menikmati selamat menikmati setelah kita rapikan ya kita rapikan kayak ini terus kita ganti toolsnya pakai ini cuy soft airbrush tapi fungsinya tetap sama nah ini cuy fungsinya tetap buat menghapus terus tinggal kita gesek-gesek kayak gini cuy ini fungsinya buat nyatuin setting sama warna dasarnya cuy nah kayak gini cuy untuk proses setting lapis pertamanya udah jadi ya terus kita tambah layar baru terus kita airdrop warna paling gelap ini cuy toolsnya sama ya pakai soft airbrush tinggal kita warnain kayak gini cuy untuk bagian wajah udah jadi cuy terus kita satukan di layar warna dasar ini cuy nah kayak gini cuy ya kita satukan di layar warna dasar ini terus kita tambah layar di bawahnya untuk warna kita airdrop warna pada bahan ini cuy terus tinggal kita warnain cuy terserah kalian mau pakai fill atau pakai selection ya atau manual ngewarnain manual untuk toolsnya terserah kalian aja mau pakai mana karena saya mikir dura sih saya mau pakai selection caranya sama seperti yang bikin itu tadi cuy pembuatan apa warna kulit tadi cuy warna dasar di kulit yang penting waktu ngasih selection ini ya lean artnya jangan sampai terputus cuy nah kayak gini cuy saya mau pakai terus itu tadi cuy untuk bagian bajunya sama ya caranya kita airdrop warna ini warna bahannya warna baju terus kita pakai selection ya yang penting waktu ngasih ini lean artnya jangan sampai terputus cuy oke cuy untuk bagian warna dasar udah jadi ya terus kita tambah layer baru dan blendingnya ganti menjadi ini soft light warna hitam ya untuk tools untuk toolsnya kita bisa pakai pensil atau fontaine terserah kalian tinggal kita ngikut warna bagian gelap pada bahannya cuy nah kayak gini cuy terima kasih selamat menikmati setelah jadi kayak gini tinggal kita hapus bagian yang kita butuhkan cuy biar warnanya lebih rapi lagi cuy selamat menikmati setelah kita rapikan ya kalau kita rapikan kayak gini kita ganti toolsnya pakai soft airbrush tapi tetap ini fungsi toolsnya tetap menghapus ya tinggal kita gosok perlahan-lahan kayak gini cuy selamat menikmati nah kurang lebihnya kayak gini cuy terus setelah kayak gini kita tambah layar baru blendingnya sama soft light terus tetap warnanya hitam tinggal kita gosok lagi kayak gini coret-coret kayak gini cuy biar ini warna kulit sama bajunya biar agak sinkron ya opacity-nya kita kecilin kayak gini cuy nah itu aja di ini kan udah jadi ya nah kayak gini doang cuy terus kita bikin backgroundnya tambah layar di bawah warna dasar ini cuy untuk tools ganti ini cuma settingan ya terus tipenya diganti standar karena aslinya ini eraser kita coba jadi standar untuk warna pakai warna Y08 terus kita buat satu titik doang ini cuy kayak gini doang tapi kita taruh di tengah-tengah maafi di bawahnya warna dasar terus kita transform kita besarkan ukurannya cuy checklist terus lagi kita buat layer di bawahnya lean art untuk warna sama ya cuma kita ganti toolsnya pakai pensil disesuaikan aja kalau kita coret-coret lagi kayak gini cuy ini buat ngefek pantulan kena cahaya gitu cuy satu angk oke cuy ini udah jadi ya cuy udah jadi cuy udah jadi cuy dan untuk ini tadi kita turunkan opacity nya biar di bagian ini pantulan cahaya pada bajunya ini biar lebih kelihatan cuy oke cuy sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat sampai bertemu kembali di tutorial saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati